Diberitakan pada Kamis Malam 6 April 2023, Komisi Pemperatasan Korupsi atau KPK menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam OTT itu ditangkap pula sang bupati yakni Muhammad Adel. Mengenal Kabupaten Meranti, rupanya daerah ini termasuk dalam deretan 50 daerah paling miskin di Indonesia tingkat Kabupaten Kota. Hal ini menjadi semakin miris karena ternyata wilayah Meranti adalah salah satu penghasil minyak dan gas besar di Indonesia. Fakta tersebut dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik atau WPS pada Jumat 7 April 2023. Dalam laman tersebut Meranti masuk dalam wilayah termiskin di Indonesia. Pulauan Meranti tercatat menduduki peringkat ke-44 Kabupaten Kota dengan persentase paling banyak penduduk miskinnya. Padahal diketahui 50 besar persentase paling miskin didominasi oleh Kabupaten Kota dari Papua dan NTT. Bahkan di kawasan Indonesia Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah yang paling parah apabila merujuk pada persentase penduduk miskinnya. Dengan demikian, Meranti juga merupakan Kabupaten paling miskin di Pulau Sumatra. Di informasikan, angka persentase kemiskinan Pulauan Meranti adalah sebesar 25,68 persen pada tahun 2021. Hal tersebut kiranya terasa semakin memprihatinkan sebab baru saja beredar kabar Bupati Meranti Muhammad Adil malah ditangkap pihak berwajib karena melakukan korupsi. Sebagai informasi, kabar penangkapan Adil mencuat setelah tersebarnya sejumlah foto dan video memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkap Meranti yang telah disegel. Kantor Bupati Kepulauan Meranti digeledah KPK pada Kamis malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Para penyidik pun kemudian menyegel sejumlah ruangan yang ada di Kantor Bupati Kepulauan Meranti.